Halo sahabat Nanduruit, lama sekali kita tidak upload video, kita lagi evaluasi besar-besaran ke depan. Nanduruit kira-kira lebih fokus bahas apa ya, supaya satu paket dengan lini bisnisnya. Dan bismillah, kita akan lebih fokus membahas tentang sayuran dan buah-buahan. Itung-itung supaya Nanduruit bisa memasarkan produk langsung petani dengan harga menarik dan tentunya pembayarannya cash. Di video pertama kita setelah off dengan waktu yang cukup lama, kita akan membahas tentang macam-macam sayur. Karena ternyata macam-macamnya sangat banyak, kalau dihitung bisa lebih dari 50 jenis. Sangat banyak. Untuk itu, bantu subscribe ya, bantu share, supaya banyak petani yang bisa memasarkan produk-produk pertaniannya lewat kami, serta makmur bersama di negeri yang seharusnya, ingat seharusnya makmur tak terbatas. Biarkan produk petani merajai, bukan asing atau aseng yang melibas dengan sangat berani. Buncis Buncis Siapa yang tidak kenal buncis? Buncis yang biasa kita temui di pasaran yaitu buncis warna hijau. Padahal buncis ini bermacam-macam. Ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya merah, kemudian ada yang sangat menarik yaitu buncis manis. Ini kecil sekali bentuknya, tipis, tapi rasanya sangat manis dan gurih. Tak kenal, maka kenalan. Kalau kalian ke pasar, biasanya yang dijumpai kebanyakan itu adalah kubis putih. Sedangkan di supermarket kalian bisa menemui kubis ungu. Nah, kalian bisa lihat visualnya. Ini adalah kubis ungu. Dari segi rasanya, dia lebih crunchy dan lebih manis dan lebih enak. Biasanya, kubis ungu digunakan untuk salad. Selanjutnya, labu atau pumpkin. Kalau misalnya kita tahu, yang banyak di pasaran tradisional itu cuma satu jenis. Padahal, teman-teman, ada banyak sekali jenisnya dan berbeda-beda namanya. Seperti kobucha, warnanya orange, yang kita sebut juga dengan labu orange. Ada yang namanya butternut. Butternut ini bentuknya seperti tulang. Warnanya krem kecoklat-coklatan. Kemudian yang pumpkin itu sendiri, yang seperti yang di Halloween-Halloween tersebut. Nah, rasanya gimana? Hampir sama, cuma tingkat kelembutan dan tingkat kekeranjiannya itu berbeda-beda. Selanjutnya, terong. Kalau terong biasanya yang kita kenal, yang banyak sekali di pasaran, yaitu terong warna hijau dan ungu. Padahal, ada terong yang recommended banget, namanya adalah terong masubi. Masubi, gimana ya? Masubi. Terong masubi itu tidak ada biji di dalamnya. Rasanya sangat punal. Warnanya ungu dan beratnya kebanyakan 0,5 kg per buahnya. Bisa lebih, bisa kurang sedikit. Kemudian, ada terong yang sangat terkenal di Bandung, yaitu terong lalap. Terong lalap ini seperti tomat, kecil, dan langsung dimakan akan lebih manis. Kalau dimasak, terong ini akan terasa pahitnya. Terong lalap ada dua macam, yaitu warna hijau dan ungu. Babycorn Ini rasanya jagung banget, manis. Dan biasanya ini digunakan untuk cap jai, oseng-oseng, atau semur lidah dicampur dengan babycorn. Ini enak banget. Biasanya kalau kita ke supermarket, sering menjumpai kacang polong. For your information, kalau kacang polong ini, yang sangat mudah, kulitnya juga bisa dimakan. Rasanya crunchy, manis, dan enak. Jadi bisa dicoba untuk oseng-oseng di rumah. Apalagi ya, sebenarnya banyak sekali sayuran yang belum kita sebutkan. Untuk video perkenalan kali ini, yang tentang sayuran, kita cukupkan di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan bagaimana mereview memilih sayur yang baik dan benar. Kemudian bagaimana sih memilihnya apakah sayuran ini yang ditanam di dataran rendah atau dataran tinggi yang lebih baik rasanya. Nantikan ya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya.